Ex Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian, menyebut sulitnya pengungkapan kasus Vina Cirebon lantaran banyak alat bukti yang hilang. Pasalnya, peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ini pertama kali dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Hal itu menyebabkan alat-alat bukti yang seharusnya dikumpulkan sudah hilang. Ini awalnya salah satu kesulitan penyidikan ini pertama kali dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan oleh Polri saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Mungkin ada yang dibuang ke sungai, kemana sehingga di sini ketika mengumpulkan alat bukti, sudah tidak utuh walaupun cuma 4 hari. Kejadian tanggal 27, peristiwa kecelakaan, sampai 31 Agustus, diketahui dugaan kasus pembunuhan. Tapi tidak mungkin langsung tanggal 31 ini mendapatkan alat-alat bukti, jelas Anton. Ia melanjutkan bukan tidak mungkin kasus Vina Cirebon diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar. Pasalnya, kasus ini tak kunjung tuntas dan kepercayaan publik terhadap Polda Jabar telah menurun drastis. Ia juga mengusulkan agar kasus ini kembali dirunut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya delapan tersangka yang kini telah menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Ex Wakapolri, Komjenpol, Purnawirawan, Oe Groseno menyampaikan usul menarik jika kasus Vina Cirebon yang tak kunjung selesai berhasil dibongkar. Usul menarik itu berupa kenaikan pangkat bagi siapa saja dari anggota kepolisian yang bisa mengusut kasus pembunuhan dua sejoli itu sampai tuntas. Usul itu muncul dari pengalamannya kala menyelesaikan sebuah kasus semasa aktif menjadi anggota kepolisian dulu. Namun, Oe Groseno tak setuju jika kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Pasalnya, penanganan kasus ini akan memakan waktu lama. Maka dari itu, Oe Groseno mengusulkan untuk segera dibentuk tim gabungan pencari fakta dan menarik anggota polisi yang dalam waktu dekat akan naik pangkat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.